Pasca terjadinya kecelakaan antara mobil niaga syarat penumpang rombongan pengantar lamaran dengan truk muatan kayu rangka atap rumah, satu persatu korban luka dievakuasi ke rumah sakit Tongas, Kabupaten Probolinggo pada selasa malam. Sebanyak 17 korban dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi terakhir merupakan korban yang mengalami luka tidak begitu parah. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Mobil L300 nomor polisi P1941EJ syarat penumpang rombongan pengantar lamaran yang disopiri Sony Sudarsono, 45 tahun, warga tenggir Kecamatan Panji, Situbondo, melaju dari barat ke timur. Tepat di sekitar TKP, tiba-tiba truk nomor polisi P9303VC yang disopiri Suhaidi, 40 tahun, warga Situbondo, menyalip kendaraan di depannya hingga terjadilah benturan keras. Menurut saksi mata di TKP, kedua kendaraan melaju kencang, bahkan saat truk berusaha menyalip kendaraan di depannya, laju semakin kencang. Bagaimana kejadian, Pak? Oh, itu dari barat itu. Itu dari timur. Koli itu ya? Iya. Ini dari mana? Dari arah timur. Terus? Nyalip. 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 Kres dar, begini. Berarti keceg ini, Pak, ya? Truknya, Pak, ya? Dari timur, Pak, ya? Iya, keceg. Keceg, Pak, ya? Sama-sama. Sama-sama. Orang itu truknya. Tidak, yang elep. Sama-sama itu 4 orang. Yang elep. 8, 2 anak kecil. Kondisinya bagaimana tadi, Pak? Ya, semuanya apa arah. Ini mobilnya dari arah mana, Pak? Ya, kalau mobilnya ini kurang tahu, Pak. Saya dievakuasi tadi, banyak yang luka, ya? Iya, banyak yang luka. Terutama luka apa saja itu, Pak? Patah tulang semuanya. Satu, tidak sadar, lagi-lagi. Yang kecepat ini atau? Kalau yang supir ini, saya kurang tahu, Mas, ya? Cuma penumpangnya satu yang tidak sadar. Rata-rata para korban mengalami luka patah hingga kepala bocor. Hal ini karena kerasnya benturan saat kecelakaan terjadi. Untuk penumpang mobil niaga berjumlah 12 orang termasuk 2 anak kecil, sedangkan truk selain mengangkut kayu rangka, juga mengangkut 6 orang. Total dari data rumah sakit Tongas ada 17 korban kecelakaan dirawat. Empat diantaranya kritis. Bahkan sopir mobil niaga atas nama Soni Sudarsono, 45 tahun, warga tenggir kecamatan Panji Situ Bondo, akhirnya meninggal dunia saat dalam perawatan medis. Saat ini kasus laka lantas ini ditangani intensif unit Laka Polres Pro Bolinggo Kota. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, petugas juga mengamankan dua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Berikut nama-nama korban kecelakaan yang dirawat. Sai, Misnawan, Swada, Warsiwah, Asmauliah, Samlu, David, Suhaidi, merupakan sopir truk, Anwar, Abdul Aziz, Hapsan, Sulib, Kafah, Entoh, Siti Rahma, Maimuna, kesemuanya warga Kabupaten Situ Bondo. Farid Valevi, JTV